Nah setelah di sesi sebelumnya, kita juga ketemu lagi karena ini gen leaders ini satu sesi keren yang dilakukan itu di terselenggaranya itu setiap minggu itu ada. Nah jadi don't miss it, dilakukan biasanya kalau nggak hari Rabu ya hari Tamis. Nah pasti ada sesi-sesi keren. Nah harus pantengin terus. Baik, untuk sesi hari ini, keren banget sesi hari ini karena kita kedatangan pembicara yang super keren juga. Nah namanya adalah Coach Roma. Coach Roma Tampu Bolon. Halo Coach Roma. Nah jadi Founder Strength ID juga dan seorang exclusive performance coach. Nah itu ya, jadi kalau misalnya kita nanti gali-gali juga, beliau juga akan menceritakan lebih banyak hal tentang dirinya. Nah supaya teman-teman di sini itu akan lebih kenal. Tak kenal memang kata saya, makanya nanti kita kenalan dulu ya sama Coach Roma. Dan sesi hari ini akan dipandu oleh satu moderator keren kita. Nah pastinya semua terkenal semua dong. Nah ini adalah Mas Ardantia Sahreja. Yang biasanya dikenal, nama bukannya ini Mas Dacil. Di mana-mana beredar terus ya. Nggak ada yang kenal sama Mas Dacil. Kalau misalnya saya tanya, kenal Mas Dacil nggak ada ya? Semua teman-teman sama SMP pun itu ada yang kata lu. Kok kenal ya sama Mas Dacil? Itu luar biasa. Jadi beliau adalah orang founder generasi muda ADI atau gen muda ADI. Nah jadi selain itu beliau juga profesi sebagai direktur di Persada Medika Raya ya Mas Dacil ya? Oke, dan hari ini sesi-nya luar biasa. Nah pasti sudah membuat kita semua bertanya-tanya apa sih sesi hari ini? Sesi hari ini adalah judulnya Unboxing Your Talent. Nah apa yang ada di dalam Unboxing Your Talent? Apakah itu ada tips-tips dan kemudian jurus gitu? Nah biasanya kalau teman-teman yang di kuliah nih, pertamanya pasti ada kata-kata jurus gitu. Jurus gitu untuk masuk ke mana? Ke tempat kerja atau teman-teman SMA. Jurus gitu untuk masuk ke perkuliahan seperti itu. Nah ini kita lihat nih, ini apakah yang dimaksud dengan jurus gitu di Unboxing Your Talent? Apakah bisa mengetahui talents kita, bakat kita, potensi kita? Nah akan dibahas secara tuntas, kita kupas tuntas hari ini bersama Mas Ardantia Syahreza atau Mas Dacil dan Coach Roma. Oke, silahkan Mas Dacil. Thank you Mbak Niva. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. dan Bro Roma, thank you sudah bersedia untuk sharing di siang hari ini. Jadi Bro Roma, saya kasih latar belakang sedikit bahwa Gen Muda ID atau Genasi Muda ID ini membina atau membuka link kepada para pemuda-pemuda ya bermula di Malang, Jakarta. Kita sudah mulai sejak tujuh tahun yang lalu masuk kampus-kampus. Tapi dengan webinar ini justru lebih efektif karena bisa lebih sering untuk mengadakan sharing gitu. Dan Bro Roma, ini dengan topik unboxing untuk kalian tepat banget karena selama pengalaman saya berinteraksi dengan adik-adik itu selalu isunya adalah Pak saya ini bakatnya apa itu tahunya gimana? Saya harus fokusnya kemana? Sempat kita melakukan beberapa kali personal test session gitu ya. Tapi tentunya not my capacity juga untuk bisa, I'm not a psychologist, gue cuma seorang pengusaha, praktisi. Jadi senang banget Bro Roma mau share di sini. The big question is, gimana saya bisa tahu my talents? Dan saya harus ke arah mana? Itu si aculip pertanyaan besar di siang ini yang ingin terjawab Bro Roma. So, saya persilahkan Bro Roma untuk bisa men-sharing ilmu yang berharganya siang ini. Terima kasih banyak. Mari kita dengarkan. Terima kasih banyak Mas Dacil, Mbak Diva, untuk opportunity-nya, kesempatannya hari ini untuk sharing. Dan seperti teman-teman tahu, kita hari ini topiknya adalah unboxing your talent. Jadi nanti kita sebenarnya banyak diskusi juga nanti ya. Mungkin the presentase itu juga nggak panjang, tapi lebih banyak diskusinya gimana sih sebenarnya discover potensi kita gitu loh. Kadang-kadang kita punya, kita nggak sadar sebenarnya kita punya potensi lebih besar daripada yang kita tahu gitu. Ya kan? Jadi mungkin, let's... Coba ya, kita coba share sepuluhnya dulu ya. Mungkin sebelum saya kenalkan diri, just a little bit tadi Mas Dacil udah cerita mengenai generasi muda dan visinya seperti apa gitu ya. dan ini kolaborasi juga dengan Strength ID. Saya adalah founder dari Strength ID yang sebenarnya adalah partnernya Gallup. Gallup itu sendiri adalah perusahaan yang udah lumayan lama ya. Dia di tahun 1935 didirikan di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Nah, Gallup itu berdiri dulu karena dia memprediksi ada satu presiden Amerika namanya kalau disingkat FDR atau Franklin Delano Roosevelt. Nah, sejak dia sebagai independen body gitu yang untuk bisa memprediksi, akhirnya dipercayalah untuk semua presiden gitu kan. Setiap prediksi itu Gallup ikutan. Termasuk sampai Obama, Hillary, maupun terakhir ada Trump. Ya kan? Mungkin juga nanti akan ada lagi di tahun ini untuk presiden election. Tapi memang di awalnya itu memang dia dipercaya untuk melakukan survei dunia atau namanya world polls. Jadi kalau kita melihat ke Gallup itu juga ada banyak indeks yang memperlihatkan apa kesejahteraan manusia kayak well-being, engagement, dan lain-lain. Even sampai corruption index itu ada semua. Jadi membenchmarking seluruh 167 negara ya sekarang ya. Nah, jadi terapi itu kenapa ada hubungannya dengan Strength ID? Karena waktu George Gallup, ada namanya, nama gentleman ini George Gallup ya. Waktu George Gallup itu meninggal, akhirnya diambil, perusahaannya dijalankan oleh temannya. Sebetulnya temannya seorang psikolog nih, Mas Dacil. Seorang psikolog yang memang melakukan research di Omaha Nebraska. Namanya Donald Clifton. Singkatannya Don Clifton. Suka dipanggil Don. Don Clifton. Nah, Don Clifton ini waktu itu belajar mengenai positive psychology. Gitu kan? Nah, waktu itu ada juga namanya another tokoh, namanya Martin Seligman gitu. Mereka banyak research di sana, akhirnya mengeluarkan satu assessment menggunakan ini-nya Gallup gitu kan. Nah, itu yang akan kita bicara. Jadi setelah itu Gallup itu banyak memfokuskan kepada namanya bakat atau talent. Dan khususnya human behavior gitu ya. Nah, jadi Strength ID, saya kerja di Gallup, saya di-hire di Gallup. Sebelum saya di-hire di Gallup, saya itu dulu di Ritz-Carlton. Opening team di Ritz-Carlton. Nah, karena memang Ritz-Carlton globally pakai Gallup, jadi saya jadi ngerti kan sainsnya. Dan saya baru mulai jadi believer of the science itu saat ada krisis, sebenarnya saat ada bom di tahun 2010 di Ritz-Carlton dan Marriott. Dan baru saya tarik data, engagement saat itu, dan saya baru percaya bahwa benar juga ya gitu. Bahwa engagement itu adalah lifeblood atau nyawanya dari perusahaan, nyawanya company. Kalau kita melihat orang-orang yang engage, itu harus di-retain gitu. Karena memang ada orang yang engage, ada yang nggak engage, dan mungkin yang bikin perusahaan itu tetap jalan adalah orang-orang yang memang memberikan lebih daripada yang mereka di-going di extra mile namanya. Nah, anyway, that's a little bit about Gallup dan Strength ID. Akhirnya saya dulu kerja di Gallup, tahun 2013, di sekolah yang di Gallup University, di Omanabraska, lalu pegang Singapura, setahun baru bawa PT Gallup Indonesia di Indonesia Laut BKPM. Nah, baru akhirnya mereka tetap operation. Sekarang dia operation dari Singapura, dia punya partner namanya Strength ID di Jakarta. Jadi, itu sekilas mengenai saya, mengenai perusahaan apa, mengenai Gallup, Strength ID tadi generasi muda ya. Nah, ini, kalau ini mungkin sekilas aja nih journey saya, saya juga sempat bikin buku tadi, mulai dari tahun 2005 itu, waktu saya kerja di Ritz Carlton, itu adalah Journey of a Strength Evangelist. Di buku ini saya tulis mengenai itu. Gimana saya benar-benar paham mengenai namanya behavior economics atau secara psikologi at the workplace. menggunakan banyak-banyaknya data ya. Tadi jadi Gallup itu kan tadi two things ya, statistik, data, dan people. Makanya namanya predictive analytics, gimana kita memprediksi behavior human being, gitu kan, even in the workplace, maupun sebagai customer, dan lain-lain. Nah, jadi, itu sekilas itu yang saya bikin bukunya, dan saya, kalau di consulting, saya udah pernah di Gallup, dan di Conferi, atau Hey Group. Ya, dan kalau di startup, saya pernah banyak bantu di Hacktivate, it's a coding bootcamp. Coding bootcamp pertama di Jakarta, yang fokus di JavaScript, dan corporation, saya pernah di Bang Danamon. Oke, itu sekilas mengenai saya. Kita bicara mengenai dua hal ya, sekarang yang talent dan strength. Tadi ngomongin bakat, makanya judulnya tadi unboxing your talent, gitu kan. Dan gimana kita merubah talent itu menjadi strength. Nah, mungkin sebelum mulai, mungkin untuk teman-teman yang udah pernah dengar strength finder, mungkin familiar dengan lima hal ini. Jadi, ini ada, sebelah kanan ada Roma Tampu Bolon, founder strength IED, terus ada lima kata di situ. Futuristic, focus, achiever, competition, and ideation. Ya kan? Mungkin yang belum familiar, nanti kita coba jelasin nanti. Cuma kalau yang udah pernah dengar strength finder, actually di tahun 2005 itu, when I was working at the Ritz-Carlton, kita nemuin bakat dominannya. Roma itu bakat dominannya adalah futuristic, focus, achiever, competition, and ideation. Artinya apa? Jadi bener-bener yang suka banget lo ngeliat yang ke depan ngomongin about the vision gitu ya. Dan ya ini lima hal ini nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi intinya this actually represents me in terms of bakat gitu ya, dan strength gitu. Oke. Jadi, kita mulai aja dengan satu quote yang terkenal banget dari filsaf yang namanya Ralph Waldo Emerson. Quotenya begini, what lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. Artinya kadang-kadang kita terlalu sibuk ngeliatin apa yang di luar gitu ya, apa yang ini ya gitu kan, and always worried about what's going on gitu kan, di luar sana gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kita ngeliat diri sendiri nih. Kita punya potensinya enggak gitu kan. Contoh misalnya teman-teman yang masih muda untuk misalnya contoh banget untuk dapetin kerjaan gitu. Misalnya. Itu aja kan udah mikir, oh ini harus gimana nih gini. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus self-reflect bahwa we actually have something gitu yang mungkin kita gak sadar sehingga kita gak value, gak hargain. Makanya kita di sini mungkin bicara banyak mengenai self-awareness. Gimana kita bisa lebih self-aware alat diri kita sendiri gitu ya. Kita lanjut. Sebelumnya mungkin kalau boleh dibantu Mbak Diva, karena tadi saya udah kenalan, Mas Daci udah kenalan, Mbak Diva juga udah kenalan. Karena kita sekarang ada sekitar berapa 20, 40 peserta ya. Mungkin singkat aja kalau boleh ditaruh di chat aja ya. Mereka bisa masukin chat ya Mbak Diva ya. Di grup chat ya. Ya. Silahkan bisa di chat kok kalau misalnya mau ada yang ingin di... I think for 5 minutes, 5 minutes ke depan ini just put your name atau adalah what name do you prefer to be called. What do you get paid to do? Pay to do. Dan yang ketiga adalah satu hal positif yang lain describe mengenai Anda. Ya kan misalnya, contoh ya, nama saya Roma. Ya kan, what I get paid to do, I'm a... one word that people describe adalah Roma tuh orangnya tuh ini ya, apa namanya, workaholic. Tapi workaholic pun kadang-kadang itu bisa positif, bisa... What do you get paid to do? Artinya profesi ya. Profesi, apa yang kita lakukan gitu sehari-hari untuk make a living gitu. Oke, nomor tiga adalah what is one positive word people use to describe you? Oke. Satu hal positif, satu aja, satu kata, satu kata positif yang orang lain bilang mengenai kita gitu. Oke, mungkin... Kayak ini nggak? Kayak yang aku bikin kayak gitu kayak Roma. Hah? Seperti yang saya tulis di chat nggak? Coba, kita lihat ya. Saya ada cek dulu di chat ya. Nah, di chat ini ada Mas Dacil bilang kan misalnya Ardantia Sareza, ya kan? You prefer to be called Mas Dacil, misalnya Mas Dacil gitu. Oke. Kita diskusi lebih enak karena namanya nama yang kita prefer to be called Mas Dacil. Oke. ininya what you get paid to do actually Mas Dacil is an entrepreneur ya. That's why you have own businesses. That's what you do on a day-to-day basis. Dan yang terakhir adalah satu hal positif yang orang lain describe mengenai Mas Dacil adalah passionate. Gitu. So, those three things... Kira-kira aja. Mungkin boleh juga teman-teman ya. Kalau teman-teman pikir apa orang lain pernah ngomong lah. Hal positif yang mereka pernah ngomongin ke kita gitu. Satu hal gitu misalnya gitu ya. Oke ini ada dalam lima menit ke depan boleh taruh di group chat nanti saya bacain. Interesting. Ada Mas Irvan about real estate investments. Gregarious. What is Gregarious? ini menarik nih. Boleh nggak Gregarious kalau boleh diminta agent Mas Mbak Diva kalau boleh Mas Irvan dibuka mic-nya sebentar boleh nggak jelasin? Boleh, boleh. Oke. Gue bukain. Sebentar ya. mau ngajak ngobrol mas Irvan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih udah organizing ini. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Gregarious ya. Gregarious jadi mungkin kayak outgoing ya. Outgoing. Gampang ketemu orang. Supel. I see. Outgoing. Outgoing. Oke. Untuk apa lebih bergaul gitu ya Mas. Oke. Thank you so much Mas. Ya makasih. Thank you. Boleh yang lain boleh kita invite biar kita kan ada yang bilang nggak kenal, nggak sayang. Mungkin teman-teman boleh juga boleh juga menaruh di grup chat. Hanya taruh di grup. Silahkan semua ini kesempatan loh. Maksudnya we never know what kan kita kan tujuannya kan memang mau finding out ourselves kan. Jadi ini eksersiasi ini saya rasa cukup menarik untuk bisa kita ikutin ditulis di chat. Tiga hal. Your name. Terus what do you get paid to? And then what do people say positive about you? One word. Gitu ya? Satu kata aja. Yap. Oke. Sambil menunggu yang lain apa ini maksud daripada ini kadang-kadang kan gitu Mas Roma oh Pak kita bisa berpikir apa yang positif menurut kita tapi how do we know itu true atau nggak itu gimana? Jadi ini juga kita melihat bahwa kan kadang-kadang apa ya kita melihat hal yang positif itu dari perception juga ya. Karena kan kita what we do gitu kan itu adalah perceived by orang lain juga gitu kan. dan mereka kan memberikan feedback gitu kan. Sometimes misalnya kita baik itu tempat kerja maupun di organisasi baik itu di kampus atau apa pasti kita dapat feedback juga kan dari orang kan. Ya kan misalnya ini apa namanya tadi kayak tadi maksudnya gregarious gitu ya. Misalnya orangnya super gitu kan. Kalau mereka mengatakan sesuatu yang positif itu adalah feedback yang positif dan itu sometimes it's good that we know itu hal-hal yang orang yang pikirkan mengenai kita gitu deh hal-hal yang positif. Karena kita memang sekarang nggak sadar kita melakukan sesuatu yang sehingga dilihat oke you are a gregarious person gitu kan you are an outgoing person gitu kan. Nah ini ada juga dari putri dari putri namanya Putri Kurnia Sari hai putri the one positive word yang di apa didescribe sama orang lain adalah positive vibrate positive vibrate ya menarik juga ya jadi vibrate the vibe ya ada vibe yang positif ya. oke thank you putri another one is from Dewa, Dewa Rangga pelajar not paid it's okay masih-masih studi ya dan satu yang didescribe adalah tegas ini bagus banget jadi tegas ya satu orang yang memang tegas dan masih membuat keputusan ke dalam memimpin gitu ya another one is Zaki Zaki still jobless he's a fresh graduate oke the one thing positive about Zaki is loyal loyal atau bahasa Indonesia-nya setia ya setia gitu ya setia oke thank you Mas Zaki Mbak Diva Mbak Diva memang sepersi professional trainer emang udah terkenal banget Mbak Diva dan memang ini bagus banget nih Mbak Diva memilih kata namanya life inspirer ya kan life inspirer jadi mungkin I have something in common dengan Mbak Diva karena dari dulu saya pengennya I just want also love to inspire people tadi kalau kita lihat tadi ke depan kan ada Roma itu ada lima ya futuristik, focus, achiever, competition, ideation I actually use my ideation to inspire people itu contohnya mungkin as up to common ground dengan Mbak Diva ya thank you Mbak Diva satu lagi dari Teresia Cynthia he's from HR panggilannya mau dipanggil Cynthia thank you hi Cynthia one thing that positive about Cynthia is care care oh that's very good caring ya caring care oke dan Irma guru yang sabar dan kreatif dan we have Lenny halo Mbak Lenny apa kabar kemarin kirim salam buat Mas Dacil here we go kita ketemu halo Lenny boleh gak kita juga kasih karena sih pengen tau nih persisten tuh apa biar temen-temen yang lain juga tau persisten tuh apa gitu boleh Mbak Lenny dikasih mic-nya Mas Dacil sure oke wait I know her she's very persistent boleh Mbak Lenny bisa di adorate what does persistent mean yup oke go ahead Mbak Lenny you can unmute if you like oke mungkin Mbak Lenny masih sibuk atau udah 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 ya ya makasih diskusinya seru banget nih Mas Dacil Mas Roma jadi banyak juga yang bilang saya tuh orangnya persisten gitu ya jadi gak pernah gampang nyerah jadi bener-bener kalau udah mau ada satu tujuan itu harus dicapai dan itu posit mungkin sometimes that's what people talk about me the positive things about me itu yang mereka bilang ke saya seperti itu sepertinya wah mantep banget jadi pantang nyerah Mbak Lenny ya jadi bener mantep terima kasih Mbak Lenny ya terima kasih jadi temen-temen kita tau ya artinya persisten itu artinya pantang nyerah gitu ini penting banget di masa-masa seperti ini juga ya untuk being resilient atau tahan banting gitu ya untuk pantang nyerah oke satu lagi aja nanti boleh tetap yang lain boleh tetap naruh di chat tapi kita akan go karena udah 5 menit kita akan go through with the slides tapi just keep posting what people describe you with it's okay satu lagi aja dari Dimas hi Dimas she's a lecturer dan yang satu hal positif adalah learner ini orang yang suka belajar ya orang yang suka belajar terus ya learner thank you thank you so much ya oke nanti kita akan diskusi karena kita udah tau teman-teman namanya terus apa yang apa positif think about you gitu ya kita akan diskusi nanti maybe just wanna explain a bit more about dua hal hari ini tadi kita ngomong talent tadi kita dua hari ini kita mau bahas mengenai apa sih untuk key untuk sukses itu adalah untuk kalau kita benar-benar mengerti adalah satu adalah bakat dan kedua adalah kekuatan kita itu dua hal itu aja kalau kita ngerti talent kita dan strength-nya kita dan kita apply sehari-hari itu adalah kuncinya kuncinya suksesnya seseorang gitu ya sehingga even kayak Mas Dacil I'm sure that you already know your strength sehingga waktu menjalani bisnis itu you already mau lagi turun waktu lagi naik you always know gimana caranya mengaplikasikan your bakat dan strength itu dalam menjalankan bisnis gitu kan nah kita akan go deeper tapi mungkin ini less theory mungkin lebih banyak apa ya partisipasi ya tapi maybe I'll give you statistik first before we start exercise jadi berdasarkan tadi tau lagi ya tadi seperti saya bilang Gallup itu dari tahun 1935 udah ngacu ngelakuin statistik gitu kan even waktu itu jaman cuma ceritanya jaman Pak SBY dulu memimpin waktu beliau ke pengasingan DC itu yang namanya Jim Clifton itu memberikan statistik mengenai well-being di Indonesia kepada beliau ke Pak SBY dan melihat bagaimana Indonesia Thrive dan lain-lain nah itu jadi baik lagi ini statistik company awalnya memang akhirnya memang mengquantify human behavior jadi we can see that the findings dari Gallup adalah orang-orang yang fokus terhadap strengths-nya ada finding-nya ada dua hal yang satu adalah mengenai well-being nah ini kemarin juga saya sempat bicara waktu ada Mbak Nia dan Mbak Lenny juga disini kemarin sempat bikin podcast kita ngobrol dikusi mengenai well-being mengenai well-being itu ada lima hal kemarin ada mengenai kesehatan ya physical ada finansial keuangan ada sosial ya ada career dan ada yang terakhir community well-being ya kan itu ada lima elemen yang membuat kita itu menjadi lebih lebih apa sejahtera ya lebih happy dan ini dilihat bahwa ada orang-orang yang menggunakan strengths-nya itu korelasinya ke yang career atau purpose well-being ya kan mereka lebih happy karena mereka punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik dari bakatnya mereka itu satu finding yang finding kedua adalah orang-orang yang menggunakan strengths-nya mereka itu mereka lebih engage in their job jadi kalau teman-teman tahu engage itu artinya apa ya ada kayak psychologically committed gitu ya mereka committed ada merasa belonging gitu terhadap apa namanya satu perusahaan tadi saya sempat cerita saya benar-benar jadi believer of engagement itu waktu saya ada krisis di tahun 2010 saya tadi di Ritz-Carlton dan waktu saya tarik data lagi engagement memang people yang tidak engage akan resign langsung resign karena memang okupansinya langsung 25% sedangkan orang-orang yang engage itu prefer untuk stay karena tidak tentang money tapi tentang mempunyai berharga kerjaan di sana dan mau ngebangun itu lagi dari okupansi 25% kembali lagi ke 85% dan saya pasti ini juga test di dalam pandemi ini bagaimana orang yang bisa tetap engage bisa tetap membangun company lagi post-covid ini jadi itu saja finding-nya adalah mengenai well-being dan engagement itu finding dari galap dan kita mungkin sekarang mau lihat bagaimana bagaimana sebenarnya orang-orang yang memang bisa ngeaplikasikan strength-nya dalam seharian mereka mereka tidak merasa terbeban pergi ke tempat kerja dan mereka juga kalau interaksinya lebih banyak positifnya dan less gossip less nyi-nyir dan mereka mengembangkan customer mereka punya pride mereka beritahu teman-teman mereka bekerja untuk company dan mereka mencapai monoday basis karena mereka pergi di extra mile dan yang terakhir adalah inovasi orang-orang yang menggunakan strength setiap hari punya kesempatan untuk berinovasi karena mereka apply bakatnya dan opini mereka biasanya bisa didengar karena mereka benar-benar up all out kalau memberikan satu kontribusi nah itu mungkin bagaimana ininya in the workplace seperti apa dan kita mungkin bisa seorang exercise cuma ini mas Dacil kita mungkin instead of ngasih buka mic-nya tapi mungkin kita bisa biar gampang ini ada dua opsi bisa kita raise hand tapi kita harus ngeliatin di participant atau ada enggak namanya reaksi kalau enggak salah ada jempol ada thumbs up raise hand bisa kelihatan ya masih iya bisa oke oke reaksionnya enggak kelihatan di sini soalnya oh gitu ya oh ini kelihatan nih bulani bulani raise hand bulani raise hand buteresia raise hand so what are you with raise hand raise hand boleh kalau gitu bisa kalau misalnya raise hand kita coba raise hand ini adalah kalau kita ya kan kalau kayak orang-orang yang suka ngobrol ngajak orang lain ngobrol baik itu lagi ketemu di alfamart mau di mall atau lagi di airport di pesawat pokoknya kita ketemu orang baru itu kita langsung ngajakin ngobrol oke raise hand if you almost always talk to people elevator not me I'm gonna raise my hand because I do this also oke go raise hands oke siapa yang selalu ajak orang berbicara di elevator atau di pesawat di base di microlet microlet atau ngantri supermarket ya sometimes aku ngajak ngobrol kasir supermarket nanya yang rame apa enggak gitu ASBB gini juga seneng banget gitu loh kalau sebentar ke supermarket mau ambil groceries gitu terus ajak it seems mas Irvan mbak Lani is always ajak orang to bicara oke oke that's all mbak Lani terus mbak Lani oke banyak ya banyak juga oke oke let's move on to the next one ya kita sama-sama ya nanti masih pakai fiturnya apa raise hand ya ya raise your hand kalau misalnya kita punya lemari di kamar itu lemarinya tuh color coded rapi banget kayak misalnya batik-batik semua kalau misalnya jeans-jeans semua atau kalau kemeja warna merah ya warna merah semua gitu ada enggak yang lemarinya kayak gitu gue 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 mau raise hand raise hand I'm going to raise hands gue mau raise hand tapi ini biasanya bini gue istri gue yang ngejain jadi maybe it's not me tapi that's oke ada enggak yang lain oke oh banyak ya we have we have oh mas Irvan iya kan oke Julian Avati Angel apa kabar Angel Angel di Lampung nih oke let's go to the next one kita coba lagi yang the next one raise your hand kalau kita selalu almost always hampir selalu ya write down list of things to do jadi mungkin even kalau sekarang pakai handphone pun tapi kita pagi-pagi tuh udah ini ngapain aja hari ini ya gitu kita tulis gitu things to do-nya gitu kadang-kadang pakai apps ya ada to-do list ada enggak yang bikin to-do list in the morning gitu Margaret Angel juga Mbak Lenny oke oke ya even on the weekend ya kadang-kadang ada juga apa yang on the weekend on the weekend I'm not that oke just use my head to know what need to be done oke next we have atau ini nih ini seru juga nih mungkin secara ini kita kadang lagi di lampu merah di jalanan gitu terus kita secara gak sadar kita suka aja pengen ngajakin orang lain ke balapan gitu oh no not yet not anymore not anymore mudah lah ya tapi actually have interesting story dulu waktu muda suka gitu mas jadi ada jam kalau malam minggu tuh suka jadi ajang ini drag race gitu setelah masuk ke kotoran-kotoripulitan sudah tidak lagi aduh dulu bikin mobil ceper ngajakin orang balapan tapi selama-lama juga buat apa tapi asik juga ini ada beberapa yang memang masih apa suka gitu ya competition ada pick someone to race while driving ya yang Eveline Mas Fadil oke good this one atau ada gak yang suka menanyakan banyak pertanyaan menanyakan banyak pertanyaan ada gak that's me that's me also me juga i'm gonna raise my hand because i do that all the time i just ask questions jeng Lani juga nih Lani mempertanyaan berat-berat keren-keren wow so many people always ask questions okay that's a good thing to have right okay next one ada gak yang ini ini unik nih ada gak yang selalu udah udah misalnya kita lagi depan lift nih udah nyala nih tombolnya tapi kita selalu pas masuk apa ada pencet lagi liftnya tombolnya gitu gimana-gimana you push the elevator button to remind the elevator that you're there push the elevator button to remind the elevator that you are there jadi misalnya tombolnya pun udah nyala tapi kita masih pencet lagi gitu kadang berulang-ulang kali gitu pencet liftnya oh enggak 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 ya kasihan elevatornya oke awesome oke jadi thank you banget partisipasinya teman-teman tadi dengan raising your hand jadi what i'm trying to apa ya explain disini adalah talent itu adalah berdasarkan ininya juga ya dari research dan tadi ngeliat kita behavior kita tadi ya dari exercise tadi itu adalah satu pola satu pola yang berulang pola dari cara kita berpikir cara kita merasakan berperasaan ya dan cara kita berperilaku jadi cara pikir cara merasakan dan cara perilaku perilaku kita yang berulang-ulang ya pola ya pola dari tiga hal itu yang secara yang secara produktif kita apply jadi recurring pattern of thought feeling or behavior that we can be productively applied kata konsinya disini adalah productively applied jadi bayangin kalau pola ini kan kita udah develop dari kecil dari umur 4-5 tahun juga udah develop ya cara kita berperilaku cara kita berpikir thought process gitu ya itu udah muncul develop gitu tapi kalau kita bisa mengaplikasikannya secara produktif itu baru dinamakan bakat atau talent contoh contoh ya kita kasih contoh ada contoh adalah ada orang-orang yang memang secara natural secara alami secara punya bakat ngajakin orang ngobrol terus orang yang ngajakin ngobrol orang baru nih ya kan udah nyambung udah nyaman sama dia ya kan udah nyaman langsung baru 5 menit 10 menit ngobrol orang itu udah asik udah ngobrol asik udah sharing WA gitu kan terus dia mulai relationship dengan begitu gitu kan even with the strangers mereka gak ngerasa awkward tapi ada juga memang orang yang gak punya bakat ini akan ngerasa awkward kalau harus ketemu orang baru dan langsung ngajakin ngobrol halo ya oke tadi barusan kedengaran echo barusan soalnya ya oke i'm good kedua contohnya yang ada lagi adalah orang-orang yang punya apa ya cara thinkingnya prosesnya itu in order timely manner artinya terstruktur dengan baik ini i have a friend like this karena i've been in consulting quite long gitu ya ada orang-orang yang memang secara kalau udah dikasih project management gitu ya dia udah bikin belum mulai aja kick off udah belum mulai kick off dia udah punya timeline dia udah punya raci dia udah punya apa jadi bener-bener bener-bener udah bikin struktur sehingga kalau kita udah dia yang megang kita tuh udah tenang gitu loh kita ngerasanya udah bisa tidur siang gitu loh karena orang-orang yang berbakat untuk bener-bener tahu apa ya make everything in order gitu loh ya kan tadi kan kita ada contoh tadi ya gimana yang lemarinya tadi color coded gitu ya batik-batik ya kan jeans gitu kan karena gak sadar kita udah memang pengennya rapi gitu loh kita pengennya rapi kalau mungkin teman-teman ada yang nonton serial apa friends ya dulu ya ada namanya monika karakternya dan itu selalu rapi banget sampai dia bilang kayaknya clean freak gitu kan padahal dia memang cara dia berpikir berperasa berperilaku memang pengennya rapi everything in order gitu kan nah itu contoh dan yang ketiga juga adalah orang-orang yang punya bakat dengan sangat mudah influence other people atau mempengaruhi orang lain dan ini pasti teman-teman juga bisa lihat baik di kampus maupun di tempat kerja gitu even small things yang practical kalau kita lagi mau misalnya lagi-lagi mau makan malam atau mau saya lagi-lagi di kantor lagi mau makan siang misalnya terus kita ada yang mana ya apakah kita ke tim aja ya apakah kita ke PS atau kita makan di kantina aja gitu ya kan terus tiba-tiba ada orang yang lagi ngobrol-ngobrol lagi bingung gitu lagi ini tiba-tiba ada yang bilang yuk kita jalan aja yuk kesini yuk kita jalan yuk terus semuanya langsung pada ikut dia gitu ya kan jadi dengan cara effortlessly dia bisa bisa ngajakin orang untuk dan bisa influence orang secara natural gitu atau dapetin buy-in atau apa gitu ada orang-orang yang punya berbakat seperti itu dan ada juga orang-orang yang punya bakat ngeliatin pattern atau pola di data nah ini teman-teman juga masih tahu ya kadang-kadang ada apa tadi Mas Dacir sebelum kita masuk ke sini ada ngomongin programming gitu kan jadi kebetulan saya juga punya pengalaman dulu di-activate gitu kan dan melihat ada fase 0 ke fase 1 tuh even kalau kita ngeliat even orang yang gak background IT pun tapi kita bisa ngeliat orang-orang punya bakat untuk melihat patterns di data gitu ngeliatin patternnya gitu akhirnya dia bisa akhirnya kadang-kadang bisa ngelewatin fase 0 ke fase 1 artinya dia bisa kalau dikasih coding dia bisa ngeliat lah gitu ada polanya gitu apalagi kan coding itu kompleks ada yang namanya spaghetti coding gitu sampai yang kompleks banget bikin bagaimana caranya ngurainya seperti itu jadi intinya ada orang-orang yang berbakat melihat pola gitu dalam data dan terakhir adalah orang-orang yang punya bakat dan ini mungkin teman-teman juga ngerasain ada teman atau saudara yang punya seperti ini selalu positif ya kan positif outlook selalu ngeliat gelas itu selalu setengah full ya setengah penuh gitu ya gak pernah setengah empty gitu karena even dalam masa pandemi pun I have friends who have bakat seperti ini yang tetap aja banget gitu walaupun kita lagi harus PSBB dan mungkin things are not karena gak gak seperti yang kita harapkan gitu tapi setiap kali ketemu sama dia dia selalu positif dan memang positif itu contagious alias menular gitu loh dan orang-orang ini bisa menularkan positivity itu orang-orang yang punya bakat ini jadi itu adalah contohnya ya contohnya bakat itu ya tadi kan natural pattern of pattern of thoughts feeling and behavior ya kan dan ini kita develop dari kita kecil tapi saat kita aplikasi kandal dengan produktif baru kita namanya bakat oke mas Roma ini 4 5 ini is it born atau bisa dilatih oke this is good mas jadi actually bukannya mas ya ada yang bilang born atau ini ya tapi intinya kalau kita lihat ntar saya balik lagi ini adalah kalau berdasarkan juga researchnya science-nya adalah saat kita mulai dari kecil jadi kita dari kecil itu bukannya pas tadi kita langsung born langsung ada tapi when we were brought up ya the way we were brought up itu juga melihatnya ada mulai ada pola makanya yang banyak mempengaruhi adalah juga parents ya kan rumah lingkungan culture gitu ya jadi itu mempengaruhi kita gitu jadi sebenarnya jadi kita develop itu pattern itu jadi istilahnya ini kalau jawabannya adalah innate innate itu apa ya alami ya mas gitu lah jadi alami ini alami yang bukan dipelajarin tapi alami gitu ya alami karena memang kita melakukan ini ini menjadi filter mas jadi talent itu adalah filter melihat dunia contoh kenapa saya bilang filter even kayak kita melihat satu aktivitas dan orang lain tuh pasti reaksinya berbeda ini contoh ya ini biar analoginya contoh kayaknya ada orang jatuh di lobby nih ini kan saya di apartemen di lobby lagi ada orang tiba-tiba gedebak gitu jatuh gitu kan terus ada orang di sekeliling lobby itu itu reaksi mereka bisa berbeda yang satu langsung menolongin orang yang jatuh yang satu diem aja cuek yang satu ngambil handphone lalu bikin video dari orang yang jatuh itu yang satu lagi ketawa ya kan itu adalah reaksi orang kenapa sih reaksinya beda-beda karena adalah pola pikir perasaan dan perilaku kita berbeda kita harus akun kita berbeda tadi contoh aja menanggapin orang yang lagi jatuh aja reaksi kita bisa berbeda gak semuanya juga orang mau nolong tapi ada juga yang diem tapi ada juga orang yang langsung mau nolong gitu kan nah itu adalah cara pikir perasaan dan perilaku kita ya cuma kalau bakat itu artinya gimana kita melakukan itu secara produktif makanya tadi contohnya melihat data dari Excel gitu kan melihat data terus bikin jadi storytelling atau data analytics lain-lain gitu kan itu adalah bakat nah jadi itu menjawab ini mas ya secara innate atau secara alami itu terjadi karena kita glowing up dengan pola itu gitu oke terima kasih mas pertanyaannya kita bisa next ya dan ini kita melihat sebelum kita masuk ke exercise lagi nanti intinya tadi Gallup actually also statistic company always quantify bahwa orang-orang yang melihat menggunakan bakat dan strengths mereka mendapatkan feedback mendapatkan feedback berdasarkan strengths-nya ini mereka lebih produktif dan mereka lebih profitable profitability artinya mereka bisa serve customer better pelanggannya lebih baik di serve-nya oke kita coba I want to do exercise biar kita lebih paham lagi mengenai strengths mengenai strengths dan bakat tapi mungkin kah ini kita lakukan kita semoga semuanya punya semacam kertas gitu kertas dan pulpen di sebelahnya coba dicetak kalau yang ada yang punya ada gak yang punya kertas dan pulpen atau pensil di depannya ini seru banget ini exercise-nya biar kita paham benar apa ini bakat ini seperti apa kita gunainya oke so now we have papers and pens yep I got it oke kalau misalnya yang udah punya mungkin tadi apa recent ya kalau yang udah punya papers dan pen atau kertas dan pulpen apapun ataupun pensil yang udah punya setelah let's to see what everybody's ready oke seems everyone sudah siap yep quite a lot raising hands everyone oke hampir semuanya yep oke kalau gitu I can give instruction now dan kita mulai sama-sama ya dalam waktu bersamaan ya oke jadi instruksinya adalah tulis kata-kata ini I use my strength everyday sebanyak tiga kali ya kan tulis kata-kata ini I use my strength everyday sebanyak tiga kali mulai dari sekarang oke dan siapapun yang selesai duluan boleh raise hand saya akan monitor di di partisi di sini ya siapapun yang udah duluan tapi kalau yang raise hand artinya udah harus berani ngasih lihat videonya bahwa dia udah menyelesaikan tiga tulisan tadi ya oke I'm done you're done oke oke mas mas Dachil done ya mas boleh boleh lihat tapi mungkin karena virtual background jadinya gak kelihatan aku ganti dulu ya bentar oke oke go ahead oke I use my strength everyday oke oke aku bisa baca mas aku udah baca mas dan I wanna show you actually ini ada 24 detik 9 ini 25 25 detik mas Dachil dan menyelesaikan tulisan itu dalam 25 detik oke kita coba lagi ya kita coba lagi teman-teman use your pencil then you're use your pen and paper kita coba lagi tapi kali ini dengan instruksi yang sama ya menulis itu tiga kali tapi kali ini use your non-dominant hand artinya non-dominant hand wow kita menulis dengan tangan kanan misalnya tadi pun dengan tangan kanan sekarang kita menulis dengan tangan kiri kalau tadi kita menulis dengan tangan kiri sekarang kita coba menulis dengan tangan 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 itu ya stop now dalam waktu tiga dua satu kamu ayo itu sangat sukar oh my god you can do it this is really wow it's really it's disaster non-dominant hand wow gak keras ya kita udah ada 52 orang ya joining ya dan hopefully anyone yang mulai yang bisa selesai duluan yang selesai duluan you can unmute atau you can raise your hand ya yang selesai duluan ini perlu dilakukan secara sangat sabar harus sabar nih ya oh my god Roma keep going udah as dua aja boleh gak udah kalau udah ada yang selesai siapapun itu ya boleh taruh di chat atau raise their hand langsung bilang udah harus tiga kali gak tiga kali seperti tadi sama instruksinya sama gitu tapi instruksinya sama oh I'm done Lani Lani Wijaya oh she's good wow Lani ini luar biasa ini she's done okay so okay I just wanna show everyone Lani menyelesaikannya Lani Wijaya menyelesaikannya dalam waktu oke I'm done thank you mas oke oke kita lihat ya Lani ini menyelesaikan dalam waktu bisa kelihatan gak mas handphone itu mas yep I got it 1 menit 21 detik ya 21 detik ya kan nah mungkin aku nanya yang duluan tadi dan ini adalah mas Dacil dan Lani ya mungkin namenya mungkin gantian ke Lani boleh mas ya silahkan yuk kita let Lani talk about it hey Mbak Lani pertanyaannya adalah how did it feel bagaimana perasanya tadi yang waktu kita menggunakan non-dominant yang terakhir dengan yang pertama kali yang dominant hand rasanya gimana itu ya yang non-dominant sih definitely longer jadi mesti pelan-pelan yang sedangkan yang dominant ya I don't need to think gitu langsung tulis oke that's good tapi kalau dari sisi quality gimana dari sisi tulisannya apakah sama atau berbeda tampilannya beda sih beda banget lah bisa masih bisa dibaca I think masih kira-kira masih bisa ya masih bisa dibaca memang masih tapi kayak kayak apa primary school kid gitu ya memang tapi sebenarnya gini aku pengen nanya sama Mas Dacil sama Lani juga gitu ya apa kaitannya exercise yang baru kita lakukan ini dengan bakat bakat dulu deh in your opinion dulu nih dengan bakat ya let me think I think it's more into persistency or yeah yeah I think it's persistency and never give up I think or nothing is impossible something like that I don't know that's persistency artinya when you try with your non-dominant hand you keep trying gitu kan you put efforts into it yeah that's persistency thank you Lani kalau dari Mas Dacil gimana apa kaitannya ini dengan bakat kira-kira Mas kalau menurut gue kalau nggak dilatih ya jelek kalau nggak dilatih ya jelek gitu ya jadi sesuatu itu memang harus dilatih terus oke itu bagus banget tadi persistency dan ini mengenai practice ya how we practice terus over and over biar bisa jadi bagus dari tulisannya gitu oke yang what I'm trying to say adalah sebenarnya your voice bro breaking up sekarang gimana ya it's better oke oke sekalian aku pengen mau jelasin tapi ini ada dari Teresia Ermasetiawati bagus dia bilang gini setiap orang bisa mengembangkan kemampuan walau bukan bawaan dari lahir itu benar ya jadi itu benar Mbak Tere bisa walaupun bukan bawaan dari lahir tapi tadi kita ingat ya ada kata-kata even tadi kita menggunakan tangan itu ada yang dominant ada yang non-dominant ya kalau ibaratnya kita pakai tangan kanan misalnya saya dominant hand itu tangan kanan ya non-dominant itu main tangan kiri gitu kan nah tadi kayak kayak Mas Dacil bilang tangan kiri bisa nggak dipakai bisa kalau dilatih kalau kita latih terus mungkin bisa gitu kan cuma apa yang tadi sebenarnya kadang-kadang kita capek benar nggak sih pakai tangan kiri kalau kita latih terus capek kan ya capek dan mungkin kualitasnya tadi kayak Melani bilang nggak sebagus yang yang pertama yang dominant gitu kan arti kaitannya adalah sebenarnya kalau talent ini bawaan talent itu pun ada yang dominant ada yang non-dominant gitu tapi pertanyaannya mau kita fokusin ke yang mana gitu analogi lagi satu analogi lagi karena aku tahu Lani juga suka work up suka nge-gym mungkin biar lebih ini analoginya nge-gym kalau kita nge-gym kita ada namanya weight lifting atau ngangkat beban ya kan nah saat kita ngangkat beban kita juga tahu muscle kita tuh ada yang udah kuat ada juga muscle kita yang belum kuat yang terjadi adalah kalau muscle kita udah kuat kita tinggal flex aja ya kan tapi kalau yang nggak kuat kita coba praktis terus kayak Mas Daci bilang latihan terus bisa nggak? bisa tapi namanya stretch kita kan we stretch instead of flex tapi we stretch it karena kita put effort into it yang terjadi apa? pegel-pegel juga pegel-pegel dulu dong sebelum kita pegel ya kan kemudian pegel terus put more effort into it ya kan jadi sama juga dengan talent kita semua punya talent tapi kalau kita tahu mana yang dominan kita cuma nge-flex itu aja we just flex it karena itu udah natural sedangkan kalau yang non-dominan kita harus effort atau tadi bahas dengan gym tadi stretch kita harus stretch it cuma kita itu kurang lebih analoginya jadi mudah-mudahan teman-teman dari tadi apa praktis menulis-menulis ini bisa paham bahwa ada talent yang bakat yang dominan ada yang bakat yang tidak dominan so the question is kalau yang nggak dominan bisa boleh dikembangin nggak? boleh boleh sekarang aku mau masuk ke penjelasan ke strengths-based development dia doang tapi mungkin abis ini kita masuk ke slide yang berdasarkan research-nya di Gallup tadi kan tadi bilangnya tadi waktu George Gallup meninggal terus di took over sama sahabatnya namanya Don Clifton seorang psikolog seorang psikolog yang memang lagi belum pelajari mengenai bakat gitu mengenai bakat di rumah nabraska dan dia akhirnya menanyakan pertanyaan ini so wide dengan dengan galup gitu ya pertanyaannya powerhole banget what will happen when we think about what is right with people rather than fixating on what is strong with them ya kan jadi kalau kita gunain analogi tadi nge-gym tadi kalau misalnya apa yang terjadi kalau kita fokus ke muscle yang udah kuat dibandingin kita selalu harus nge-stretch muscle kita yang nggak kuat apa yang terjadi itu pertanyaannya jadi apa yang terjadi kalau kita ngeliat sesuatu yang positif mengenai seseorang ya kan tadi semua orang juga punya kata positif ya ya kan dibandingin kita selalu nyari kelemahan mereka atau selalu ningir atau selalu nyari aja ya kekurangan mereka apa gitu ya kan apa yang terjadi nah itu pertanyaan yang dilakukan di survey around the world dan yang findingnya adalah bahwa sebenarnya kita tuh punya potensi ya kita bisa melihat bahwa kalau kita benar-benar paham tadi muscle kita yang mana yang kuat gitu kan itu jatuhnya kita ini oke sebentar ya ini mau turunin partisipnya jadi gini mas kalau melihat di sebelah kiri atas yang warna hijau tuh ini adalah bilang bahwa nggak ada yang salah nih kalau kita paham sama weakness kita gitu ya kan kalau kita jadi weakness kita kita boleh kita aware dan kita bisa manage weakness kita nggak ada yang salah tapi yang kita harus pahamin adalah opportunity ya opportunity terbesar itu adalah saat kita mengetahui apa yang dominan dalam kita gitu mas apa yang bisa kita lakukan dengan dominan tadi dominan hand kita ya kalau kita bisa bikin essay cepat gitu kan dibandingin kita harus stress dengan tangan kiri bikin essay gitu kan misalnya nggak apa-apa manage weakness is okay it's good you practice tadi mas-mas Dacil kata coachnya you practice latihan apa ini weaknessnya tapi kalau kita tahu yang dominan kekuatan kita kenapa kita nggak invest lebih banyak waktu disitu gitu ya jadi ada dua hal nanti kita akan exercise lagi tapi mungkin I just wanna share what Gallup built waktu itu setelah survei itu yang di-built adalah namanya Clifton Strings itu adalah mereka membuat melihat apa ya memberikan common language ya untuk ngomongin soal bakat karena kalau ditanya orang bakat kamu apa pasti yang masih nanya dulu apa ya ya kan tapi if you give the language to talk about it you probably know mungkin kalau aku boleh masang video short silahkan mas short video daripada aku banyak jelasin dengan ini mungkin langsung aja nonton videonya let me check ya let me check the sound thank you Lani is zillion a real number no zillion's not a real number but it is a word you might be tempted to use if you tried to list all the talents found among humankind creating a list of every talent is an impossible task but if you step back you'll see that talents often have something in common a theme that connects them some talents like a natural tendency to share thoughts to create engaging stories and to find the perfect word relate directly to communication that's what they have in common their theme so to begin thinking and talking about them we can call them communication talents the Clifton Strengths Finder measures the presence of talent in 34 general areas or themes your Clifton Strengths Finder report includes a ranked listing of the five themes that hold your most dominant talents your signature themes similar to your fingerprint the sequence of your themes is unique to you the odds that someone has the same five signature themes in the same order as you are 1 in 33 million you heard right 1 in 33 million your report is a beginning not an end take this opportunity to explore your talents harness their power and bring them to life every day try this first name it to begin making your signature themes your own grab a highlighter carefully consider each theme description in your report highlight words and phrases that specifically resonate with you you'll know you're highlighting the right things when you hear yourself say that's me next claim it post your signature themes and the words or phrases you have highlighted in a place where you'll see them every day share your report with people close to you ask for their reaction then aim it pick one of your signature themes and think about it for a day ask yourself how can I use this theme today where can this theme make a positive difference in my life today begin to flex this theme by using the action items provided in your report to hone your talents into strengths like muscles strengths can wither if they're not exercised regularly what will be your daily practice to stay in tip-top shape once you are deliberately using this theme every day focus on another signature theme as you start to flex each of your signature themes you'll find ways to build on your greatest areas of potential our talents are an instinctive and intuitive source of wisdom and power when we begin to intentionally tap into this power we gain the ability to transform every moment every interaction and every day you have dynamic talents just waiting to be unlocked and developed use your Clifton Strengths just find a report to name claim and aim your signature themes oke tadi cukup kedengaran ya mas cukup 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 kedengaran oke just wanna explain to the video tadi jadi intinya nanti sebelum kita eksersis lagi setelah ini intinya waktu itu Gallup menemukan 34 common language untuk bisa bicara mengenai makat ada 34 yang kita milikin semua cuma tadi kayak ibaran kayak muscle tadi muscle kan ada yang ada yang kuat ada yang enggak nah kita intinya harus melihat mana yang dominan di kita mana yang enggak tapi bukan yang enggak enggak bisa bisa we can manage it we can put effort tapi if you know yang mana yang dominan you can intentionally use it untuk menjadi untuk lebih perform jadi contoh tadi i'm using tadi kan di awal di awal slide tadi my top 5 itu adalah nah disini baru kita ngeliat nih dominannya my leadership style itu ini kan dibagi domain sama Gallup kan how people lead themselves and how people lead others ada execution ada influencing relationship building strategic thinking so when i saw my dominant bakat tadi ya kan i'm aware gitu i'm jadi aware bahwa for me i love ngomongin strategic sama ngomong executing gitu kan mungkin i'm not too much di influencing mungkin i have in the rest top 10 tapi mungkin yang paling dominant banget di strategic sama di executing so when i do a lot of konsep apalagi suka jalanin hackathon suka banget i have ideation jadi kalau misalnya proses hackathon yang kayak ideate suka banget aktivitasnya dan i like to get things done juga i'm an achiever jadi memang jadi kita aware mana yang kita lebih kuat cuma bayangin kita bisa punya team misalnya yang well rounded jadi konsepnya strength ini there is no such thing as a well rounded man well rounded person yang ada adalah well rounded team jadi kita memang pasti ada we are good at something pasti something kita gak well rounded kita bukan superman gitu kan nah jadi kita coba itu adalah sedikit mengenai talent yang dilihat galet tapi coba kita exercise tanpa assessment kan teman-teman belum ada ngambil assessment kita gimana caranya melihat talent kita masing-masing nah ini kita akan buka untuk diskusi setelah ini cuma before that i'll just explain to you biar kita tahu bakat kita masing-masing sebenarnya dari dari exercise galet juga kita bisa melihat ada 5 clue-nya dari talent ini yang pertama namanya yearning yearning ini kalau bahasa indonesianya apa ya rindu gitu kangen kangen artinya ada aktivitas-aktivitas yang bikin kita kangen gitu ya kan misalnya misalnya i don't know misalnya mas Dacil suka bikin apa ya konsep bisnis baru gitu ya kan waktu bikin bisnis konfasing gitu kan ada hal-hal yang bikin kangen gitu kan atau berorganisasi pun juga itu adalah aktivitas yang bikin kangen gitu kan nah itu bisa jadi clue sama talent karena kita apa sih sebenarnya apakah talent kita influencing others atau apa gitu kan build relationship three yearnings yang kedua namanya rapid learning ada hal-hal yang kita pelajari mungkin lebih cepat dari yang lain contoh misalnya saya 15 tahun dan Ronaldo 15 tahun terus kita disuruh main bola gitu ya kan mungkin pas dikasih waktu yang sama 3 bulan seluruh praktis mungkin si Ronaldo akan jauh lebih cepat ya kan dapetnya karena dia udah talented gitu kan jadi dia bisa belajar lebih cepat dibandingin Roma gitu nah itu rapid learning ada lagi satu namanya flow flow ini menarik kenapa karena ini adalah kadang-kadang ada hal-hal yang kita kerjain tuh secara otomatis aja tanpa kita harus tahu langkah-langkahnya kayak gimana ya no flow aja no flow aja itu bisa ada orang-orang yang bisa langsung disuruh ngasih MMC tanpa harus nervous tanpa langsung aja nge-flow bikin orang ngakak gitu kan atau bisa nge-flow aja walaupun gak gak ada harus ngeliatin script oh ini harus mulai dari pembukaan dulu atau apa gitu-gitu gak mas tapi langsung nge-flow itu ada ada juga klunya itu satisfaction hal-hal yang buat mereka tuh kayak when can I do this again gitu ini teman-teman yang mungkin teman-teman aku di hotel dulu yang kalau di hotel di kitchen tuh aduh itu namanya satisfaction kelihatan banget gimana mereka bikin pastry bikin satu hidangan yang ini dan saking satisfied-nya mereka gak ngeliatin waktu udah jam 5 atau belum mereka gak harus hitungan waktu harus jam pulang atau apa they just keep doing it gitu kan maksudnya mereka ngerasain itu satisfied gitu yang terakhir adalah glimpse of excellence kalau ngomongin glimpse of excellence ini adalah di bawah-bawah sadar kita nih kadang-kadang kita gak sadar unconsciously subconsciously itu kita ngeliat bahwa wah ternyata kita ngelakuin sesuatu yang excellence ya kan karena ada orang lain bilang wah gila hebat banget loh itu tadi barusan gitu kan and then sometimes we ask ourselves like how did I do that gitu kan itu ada glimpse of excellence saat kita ngelakuin sesuatu tiba-tiba kelihatan talentnya jadi ada 5 hal itu ya bahwa ada clue of talent kita akan bahas setelah ini ada yang bikin kangen ada yang kita bikin belajar lebih cepat ada yang bikin kita langsung nge-flow secara otomatik ada yang bikin kita puas dan ada yang bikin secara kita gak sadar ternyata kita berbakat gitu loh cuma kita gak tau gitu kan nah ada 5 hal itu kita bisa bahas mudah-mudahan aku tanya lagi ke Mas Dacil kira-kira bisa gak ini ada waktu berapa lama mungkin 10 menit ada waktu ada waktu ini justru yang penting bro bro Roma harus ini yang penting supaya teman-teman semua bisa find out monggo silahkan mau set expectation aja at 12.30 I have a call gitu mungkin kita if you can just like 10 minutes and then open a Q&A and I can apa namanya stop di 12.25 is there okay Mas Dacil sure okay okay let's do it so okay jadi teman-teman boleh satu adalah mungkin boleh tulis di chat room biasa satu dulu ya just pikirin dulu renungin dulu terus tulis di chat kira-kira ini dari 5 ini gak mesti 5-5 nya gak mesti 5-5 nya just think of salah satu aja salah satu atau salah dua gitu ya yang kira-kira itu kulunya bakatnya kita gitu loh misalnya mungkin boleh aku tanya Mas Dacil Mas Dacil bisa gak ngasih contoh Mas satu bakat yang menurut Mas Dacil ini yang that you have in mind developing developing others ya developing others developing business creating from something from scratch to an idea to something so ideation mungkin kalau bahasanya Roma kalau dia jadi mencari idea untuk konsep bisnis yang baru idea and manage to the people who can make it happen who can make it happen kalau misalnya itu adalah 10 talent yang lagi yang diisi itu every time I do it itu kira-kira kita mau dipategoriin di maklu ini salah satunya salah satunya itu yang mana Mas sorry gak denger Mas Roma tadi barusan misalnya tadi ya orang-orang ini mau mencari ide yang cukup bisnis itu adalah you think that's your talent kalau kita salah satu itu masuk ke kategori yang mana dari 5 ini karena kita lagi berusaha oh oke i guess itu yearning oke aku coba jawab 5 ini boleh gak atau gimana boleh boleh ya aku setuju banget ya yearning kan rindu tadi ya jadi i always miss to probably share rapid learning mungkin i always quick to learn opportunities identifying opportunities atau making presentations misalnya gitu ya suka nulis terus nge-flow juga sama gitu ya suka nulis jadi kalau suruh bikin presentasi cepat gak perlu apa besok presentasi berapa jam sebelumnya udah tau udah mau ditar misalnya gitu glimpse of excellence iya 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 jadi gimana kamu caranya kalau bisa bikin toko misalnya gitu sering temen bikin gitu i don't know iya iya bikin aja gitu gitu ya satisfaction apa iya kalau ada business growth ada growth tertentu terhadap apa yang kita kerjakan gitu oke thank you mas good examples tadi ya ada hampir 5-5 nya dibahas gitu ya kalau gitu boleh gak kita tanya temen-temen juga silahkan siapa yang mau share raise hands atau 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 chat ya siapa yang mau ini sambil nunggu mas bro ini apakah gak apa-apa kalau kita melakukannya itu subjektif dari kita ataukah ada tes tertentu gimana ya makanya tadi kan ada dua hal caranya tadi yang pertama yang tadi di video tadi when you take the test namanya strength finder ya kan and then you will the report itu akan ngasih lihat langsung bakatnya bakatnya kita in order ya dalam urutan urutan gitu ya bakat kita yang dari yang paling dominant ke paling yang less dominant nah itu dari tes ya itu satu dan kedua adalah ini clues of talent ini gitu kalau kita membahas kayaknya kita discuss and then actually do self awareness gitu ya kayak apa self reflect gitu kira-kira apa sih yang jadi selama ini nih kalau kita let's say think about something that you did very excellent tadi kayak Mas Dacil bagus tuh waktu buka toko atau bikin bisnis baru gitu kan itu aktivitas apa tuh yang bikin kangen aktivitas apa yang sebenarnya Mas Dacil pelajari lebih cepat daripada orang lain gitu kan dan aktivitas apa yang bikin Mas Dacil tuh nge-flow aja gitu kan nge-flow aja gitu kan nah itu misalnya itu apa aja dan mungkin boleh temen-temen share yang seperti itu gitu ini kita ngomongin talent ini ada kaitannya sama aktivitas yang kita drawn in makanya temen-temen ada yang perempuan nanya itu ada sesuai dengan passion juga gak sih Mas gitu kan iya dibilang gitu cuma passion itu kan berubah contoh nih misalnya saya dulu suka tadi saya bilang suka drag race gitu kan di Asia Afrika itu passion oh suka nih balapan tapi pas udah umur segini maybe not gitu kan gitu kan cuma kalau talent ini gak berubah kan ini pola pikir perasaan dan perilaku gitu kan jadi tapi benar itu berkaitan jadi apa sih aktivitas yang kita suka itu apa dan would you get satisfaction out of it atau do you get like flow gitu Mas Roma ini ada dua pertanyaan aku bacain ya yang pertama adalah Mas Andri dia bertanya gimana kalau saya sendiri gak tahu mana yang dominan apakah lima pertanyaan ini bisa dianggap sebagai solusi Mas Roma iya itu dia jadi lima hal tadi itu clue of talent itu bisa menjadi kalau kita bikin ya kita bisa bikin even if you write down the things that you think that apa sih yang keluar gitu ya jadi kita lihat bakat-bakat apa aja sih yang sebenarnya ada di kita gitu ya dari lima tadi itu bisa kita ngeliat lama-lama baru kita harus diskusiin sih kadang-kadang kita diskusiin itu sama orang-orang yang memang mengenal kita kita gitu ya orang-orang yang memang selalu ngeliat kita misalnya tadi Mas Dacil nge-build business bikin toko baru gitu nah pasti kan orang-orang yang ter-infor juga di situ terlibat gitu kan karena itu gitu kan tanya gitu kan menurut gue nih bakat gue ini nih gitu ah iya iya bener nih gitu kan tadi kan ada yang contoh ya ada Gregorius bahwa sebenarnya itu di-validate sama orang lain bahwa hey apa tadi bergaul ya outgoing gitu kan kalau kita ngeliat di bahasa same-handle ada positivity ada woo bahasanya woo itu winning others over gitu kan iya bener kalau kamu bilang Gregorius kamu sebenarnya tahu orang lain tuh ngeliatin kita gini karena itu bakat yang keluar pasti kan dilihat sama orang lain ya dirasakan gitu kan jadi contohnya seperti itu baik ini ada yang nanya juga anonymous nanya apakah kita perlu berkali-kali melakukan tes supaya mungkin karena itu berubah-berubah atau gimana ataukah itu sesuatu yang akan fix itulah di diri kita gue sih kalau pengalaman ya kalau gue tuh sekarang lagi galau suka iseng isi 60% personality test gitu-gitu atau galap test ini just to reflect myself gitu apa itu necessary dilakukan gimana mas Roma ya itu itu bagus mas pertanyaannya kan apakah kita harus ngulang-ngulang gitu kan pertanyaannya ngulang nah sebenarnya yang paling ideal tuh gak diulang karena tadi yang mas bilang 16 maupun strength finder atau MBTI itu kenapa sebenarnya kalau maksudnya kayak top of mind answers jadi when you take it kan itu kan gak cuma berapa seconds gitu kan jadi gak bisa duduk-duduk terus milih yang mana gitu kan jadi benar-benar meng-capture top of mind answers jadi kalau bayangin kalau kita ngambil itu berulang-ulang kali kita udah kayak tahu ininya kan pertanyaannya gitu kan jadinya kan kayak I mean you can trick you can game the test gak benar-benar meng-capture diri kita secara secara kita gitu kan jadi sebaiknya ideally once one time gitu kan tapi benar pertanyaannya kalau misalnya kalau HP yang ambil lagi dan misalnya ada yang berubah pun itu ada pernah kita sama Galup itu ada namanya life changing event gitu hal-hal yang memang merubah karena memang tadi flow of pattern of thoughts feeling and behavior kita bisa berubah contoh contoh nih contoh perubahan pastinya my wife my wife just gave birth baru melayani kan kemarin jadi kalau misalnya nih dia ngambil strength finder lagi kemungkinan besar empathy-nya naik kemungkinan besar begitu kan karena giving birth juga itu adalah life changing event cara pola pikiran perasaan dan perilaku itu berubah tapi mungkin gak akan berubah banyak cuma ada hal-hal yang berubah jadi itu adalah ini perjawaban ada pertanyaan ini mas irfan tadi pertanyaan juga terjawab ya jadi kalau kita mendapatkan apa perbedaan self-reflection jadi itu jawabannya mas roma tadi ini pertanyaan berikutnya adalah fadil pak saya rasa saya memiliki pola pikir kritis apa namanya dan saya anggap itu talent bagi saya tapi satu sisi saya juga merasa kesulitan dengan pola kritis saya dalam beberapa momen pengambilan keputusan jadi maksudnya mungkin yakin gak yakin gitu atau gimana fadil maksudnya coba kita undang bicara kali ya buka ya iya sebentar sebentar oke fadil oke silahkan kalau mau bertanya langsung pada mas roma oke pak assalamualaikum waalaikumsalam jadi kan saya punya ya saya rasa saya punya pola pikir yang kritis gitu dalam mengambil beberapa keputusan tapi di satu sisi ketika apa yang namanya ketika dalam mengambil suatu keputusan atau menjalankan suatu kegiatan di kampus juga dalam kegiatan sehari-hari saya jadinya bingung gitu untuk menimbang-nimbang ini ini enaknya gimana ya gitu akhirnya saya jadi pusing gitu terus saya juga apa ya mikirnya ini nanti bermanfaat gak sih buat saya atau malah gak bermanfaat jadi itu yang membuat saya pusing selama ini itu aja pak terima kasih ya thank you oke gimana mas roma oke jadi kalau ini kita ngomongin soal pola pikir kritis ya mungkin jadi mas kalau misalnya kita lihat tadi kan coba kalau lihat di paling sebelah kanan itu adalah talent bakat di bawah domain strategic thinking ada lapan jadi strategic thinking pun kita tuh apa namanya caranya tuh berbeda berdasarkan bakat kita contohnya ada analytical analytical itu selalu pengen ngeliat ada evidence based gitu ya kan harus kita analisa nih kaosnya apa penyebabnya apa gitu ya kalau konteks konteks itu ngomongin soal gimana kita membuat decision making tapi kita ngeliat apa yang udah konteks ya masa lalu gitu ya ini pernah sukses sebelumnya misalnya kita mau buka toko tadi mas Dacil misalnya apakah ini bener kalau buka toko di lokasi ini akan baik pernah gak dilakukan sebelumnya konteks futuristic beda sama konteks kita ngeliat ke dalam mungkin abis post-covid apa ya mungkin kita buka pabrik disinfektor atau pabrik masker atau apa gitu futuristik kita ngeliat kedepannya post-covid seperti apa nah itu ideation tadi yang mas Dacil bilang you enjoy the process of cari ide gitu cari ide baik ke temen atau gimana pokoknya ideation proses ideation itu enjoy banget gitu kan jadi input enjoy nyari datanya nyari data collecting datanya kenapa? karena kan harus jadi informasi kan just finding google atau apa cari cari data data dan lain-lain kalau inteleksion baru santu tadi always asking why kadang-kadang kenapa? kenapa harus begitu? using inteleksion bagus kadang-kadang dari sparing partner teman-teman yang punya inteleksion karena mereka akan challenge kan mereka akan challenge dan kalau learner ini proses belajar yang dia enjoy banget proses belajar contoh orang-orang learner pasti nanti artikel yang sering Lani share I have learner number 7 so that's why I was pagi-pagi ngeliat oh Lani share apa tadi kita nyari jadi belajar pagi-pagi sambil untuk pahamnya tapi sebelum kemana-mana sudah baca kita dulu oke learner dan terakhir mencari kayak alternatif kalau kita gak bisa gini gimana cari apa yang jadi pertanyaannya kita coba dulu ya tadi tadi pertanyaannya adalah gimana satu saya merasakan dengan pola kritik-kritik saya tadi inteleksion dalam berapa momen mengambil keputusan bagaimana menurut bahan nah di inteleksion ini memang harus jadi gini talent itu ada dua kalau bahasanya si galop ada namanya balkoni sama basement kalau kita punya rumah ya balkon itu di atas di bawah ya jadi saat kita masih belum matang kita masih di bawah di basement tapi saat kita menggunakan dan praktik menggunakan talent itu itu ada di balkon jadi kalau kita menggunakan interaksi kita itu dengan baik sehingga kita gak kita gak akan menanggung orang kita gak akan mengganggu orang karena kalau saya bayangin ya kalau saya punya interaksi itu saya nanya-nanya kenapa mas kenapa begitu kenapa begitu kenapa begitu kenapa mas masih kesel juga kita gak jalan-jalan nih rom kalau kayak gini kita bisa menggunakan interaksi yang baik saya bisa ask why tapi saya bisa help you to find out kenapa kita bisa diskusi lebih baik jadi mungkin saat kita udah tahu talent kita apa terus gimana kita menggunakan talent itu dengan baik jadi sehingga itu bisa menjadi lebih matang jadi jadi saya ulang lagi jadi kalau biar lebih mana lagi ada komponen dari tiga komponen dari strength kedua adalah skills ketujuh adalah knowledge jadi ada bakat ada ketenampilan ada pengetahuan bakat dan ketenampilan dan pengetahuan itu kompetensi ini adalah kalau dibilang di buku outlier ada 10 ribu hours ada 10 ribu jam yang kita harus biar jadi bagus kalau talent tadi kan ada yang bilang bawaan innate nah bayangin kalau tiga-tiganya kita gabungin bakat knowledge dengan strength 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 bahasa dunia perform jadi menurut mas Roma ini bisa diidentifikasi sejak awal kayak misalnya masih SMA gitu gak sih? bisa ya? malah makanya kita tadi pengen pengen eksersis ini kita pengen eksersis ini dengan clue of talent mungkin ada teman-teman yang lagi gak tau di sini ada satu anak SMA yang gue tau adalah mas Dewarangga tadi boleh gak? ini kalau boleh gitu ya nanti aku dari lima ini mungkin kita bisa dig deeper sehingga dia bisa melihat kebakatnya apa gimana? mau dicoba? sebentar oke mas mana mas Dewarangga ya bentar ya ada juga pertanyaan tadi sambil saya ini ya apa namanya sex ID saya gak ada yang biru gimana mas? ya biru itu relationship building gitu ya jadi that's the good thing about this right jadi karena memang kalau kita misalnya let's say di top 5-nya gitu kan itu adanya executing influencing strategic tapi gak ada birunya mungkin secara natural kita bukan yang memang ini banget relationship building tapi mungkin harus dilihat juga bahwa the way kita build relationship itu seperti apa biasanya kalau saya pribadi saya suka ngeliat top 10-nya walaupun saya ngeliat 5-nya ya tapi top 10-nya kalau misalnya di top 10-nya masih ada relationship building kita coba cari tau apa itu relater kah ada developer atau apa gitu ya mungkin ini adek adek Dewarangga sudah hadir disini ayo silahkan gimana mas Roma? sudah 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 jadi sambil ngobrol kita lihat lagi ya biar kita lihat ada 5 ini mas Dewa panggilannya apa? panggilannya Rangga 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 ini pertanyaannya Rangga nih gampang banget nih pertanyaannya adalah ada apa itu nih sama Angga sekolah nih dalam seharian lah ya aktivitas apa yang bikin Rangga tuh kangen gitu loh lalu memang pengen paling kangen tuh dengan kegiatan kegiatan sekolah ya kayak misalnya kalau ada event di sekolah terus jadi panitia itu sih yang bikin paling bikin kangen kegiatan kepanitiaan kegiatan kepanitiaan dalam kegiatan kepanitiaan itu apa yang dilakukan? sebenarnya kalau kita harus ngambil bagian gitu ya dan kepanitiaan apa bagian apa yang diambil? Biasanya sih jadi menjadi koordinator jadi lebih ke ada ide terus gimana cara eksekusinya supaya menjadi sebuah realita oke oke that's good nah itu mas jadi contohnya tadi barusan dengan penjelasan ini kalau dengan bahasanya ini ada namanya di executing domain sebelah kiri sebelah kiri nomor dua ada namanya Ranger Ranger ini apa ya kalau dibalarkan kayak konduktor gitu loh kalau kita nonton oke mas Roma so pertanyaan yang paling penting pada waktu adek Rangga sudah bisa mengidentifikasi strengths-nya karirnya bisa ketahuan gak? baiknya dimana? nah jadi kan ini kita ngomong activities tadi ya bener gak? kan kalau karir gini kalau bayangin kalau karirnya mau harus dimana tapi intinya kita coba lihat tuh activity-nya dulu jadi kalau misalnya kita mau ngeliat pasti ada ininya kan ada kayak apa namanya job description-nya atau apa aja yang dikerjain dari role-nya ini gitu kan nah kalau kita bisa paham di role-nya itu perannya itu ada hal-hal yang memang bikin kita semangat ya kan tadi contohnya apa tadi berorganisasi berorganisasi tangan untuk ngerjain urus-urus organisasi lah benerin gitu kan koordinasi gini-gini kalau memang ada aktivitas itu dalam role yang mau diambil gitu kan itu pasti mungkin yang besar kita bisa punya opportunity untuk apply talent sama strengths kita gitu paham ya maksudnya maksudnya jadi jadi kita lihat dulu apa misi kerjaannya apa nature contoh nih contoh ada orang-orang yang punya influencing sama relationship building very high tadi ada domain itu ya influencing pengaruhin sama hubungan very high mungkin dia akan juga lebih suka aktivitas-aktivitas yang berhubungan sama sales misalnya gitu ya kenapa? karena orang sales di job description-nya adalah selalu misalnya mencari leads gitu mencari leads gimana orang baru atau apa gitu kan dan ada proses namanya mempengaruhin atau influencing influencing untuk apa untuk beli gitu kan misalnya kan jadi kita melihat aktivitasnya dalam pekerjaan yang kita mau apply ini oke jadi since anak-anak SMA dalam contoh ini kan kadang referensi jenis pekerjaan kan belum terlalu banyak ya berarti untuk menyambungkan antara penemuan strengths-nya dia ke prospek karirnya dia berarti harus dia bantuin dong untuk ngebacain gimana tuh Mas SMA betul jadi you know kadang-kadang kita ada yang bilang you don't know what you don't know ya you don't know what you don't know artinya apa kadang-kadang walaupun kita udah jago banget pun ya kan kita kan kadang-kadang kita gak tau harus lihat dari perspektif orang lain juga gitu ya jadi sebenarnya ini sama kalau kita ngomongin bakat kadang-kadang kita juga gak tau walaupun kita let's say udah wah udah ini keren banget gitu ya misalnya udah juara satu dan tapi ditanya bakat kita apa ya sebenarnya nah mungkin ada orang yang dari ini yang bisa perspektif yang membantu gitu ya yang membantu kita akhirnya mendapatkan apa namanya tau bakatnya kita gimana dan menggunakan seperti apa gitu dan yang trending wordsnya sekarang adalah coach gitu ya makanya kenapa banyak juga orang nyari coach dan mentor gitu bedanya apa tapi kalau mentor kan adanya orang yang misalnya udah pernah kerja deh misalnya saya jadi di mentor sama Mas Dacil nih karena Mas Dacil udah punya bisnis nah saya mau buka bisnis ya kan look for Mas Dacil as mentor gitu tapi misalnya saya mau di coach coach itu gak mesti ngelaluin yang udah yang dilaluin gitu tapi dia coach itu bener-bener mencari apa ya memberikan perspektif dengan menanyakan pertanyaan yang tepat gitu sehingga orangnya sendiri yang menemukan apa namanya aha momentnya gitu menemukan bakatnya sendiri gitu kan oke pada saat muda kadang-kadang anak-anak tuh what do you miss ya kan yearning tadi kan apa yang kamu rindukan sih oh gue rindu ketemu teman-teman main band misalnya gitu so there was a time anak muda pikirnya gue mungkin jadi musisi kali ya gitu sedangkan dia tidak menjadi musisi suksesnya kebuktinya jadi gimana kalau gitu Mas Roma sedangkan apa Mas gak jadi apa jadi contoh ditanyakan apa sih yang kamu miss ditanya ternyata dia suka main band dia suka main band selama SMA-nya dia gitu ya atau selama kuliahnya dia terus dia berpikir mungkin aku harus masuk ke musik nih gitu tapi kenyataannya anak ternyata tidak juga mengambil jalur itu tapi toh dia juga sukses di bidang yang berbeda nah itu kasus seperti apa itu Mas Roma oke ya mungkin kita clear dulu bahwa itu ada yang berbedaan itu kalau misalnya tadi kan itu lebih kayak hobi ya jadi kadang-kadang suka nanya nih apa sih bedanya hobi sama bakat Mas itu beda memang kalau hobi tadi misalnya main musik olahraga gitu kan sedangkan bakat yang kita lagi ngomongin mungkin yang lagi kita coba ini disini adalah tadi pola pikir perasaan dan perilaku ya ya apa namanya caranya kita melihat gitu ya filternya kita nah jadi itu bedanya gitu Mas jadi kalau misalnya suka main musik itu hobi terus dia ngambil profesi tapi mungkin kalau yang dia dilihat dari hobinya aktivitas apa nih kita lihat lagi kan waktu dia main musik misalnya mimpin bandnya atau berkumpul dengan temannya mungkin ya misalnya dia mimpin lah waktu dia mimpin si band misalnya dia main musik terus dia bisa mimpin temannya jadi bisa perform nih gimana-mana gitu kan bisa mungkin go global gitu mungkin nah itu adalah talentnya dia tuh waktu dia talent memimpin ada empat hal kemungkinannya yang dia harus lihat ada execution waktu dia execute waktu dia strategic dia mikir gimana caranya band ini jadi go global atau dia ada yang di influencing dan relationship building nah jadi itu empat hal apa yang motivate dia gitu ya jadi itu agak beda antara hobi sama talent yang kita bicarain ini bakal ini tapi bisa dikaitin gimana tadi misalnya dari hobi terus kita talent ini mendongkrak hobi itu menjadi yang profesi gitu oke thank you thank you mas Roma wow it's a mind-blowing presentation tapi waktunya gak cukup nih yaudah karena mas Roma ada janji ya 12.23 as we promised kita harus segera wrap up mas Roma thank you banget buat acaranya tapi kesimpulan gue sebagai yang sering kumpul sama oh apa nih ada lagi masih ada lagi ya cuma mau mungkin biar lebih jelas juga mengenai apa ininya ya kan nah ini ada sorry sebentar satu lagi terakhir cuma anak-anak sebentar aja that's okay ini kelihatan-kelihatan ini iya tadi name it aja yang kelihatan tadi oke ini aja nih yang kelihatan nih stop sharing sebentar share straight sekali lagi just one one ini aja jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk tahu ini jadi i will be doing webinar juga kalau boleh sharing ya mas ya ya silahkan jadi ini sama Galop Galop di Singapura mengenai topik tanggal 28 Mei kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut ya ini mengenai apa yang employees maupun yang bukan employees ya apa yang orang yang mereka butuh dari leaders saat COVID-19 ini saat pandemic ini jadi ceritanya memang karena Galop ini melakukan persepsi apa pengukuran persepsi terus selama pandemic ini jadi mereka keluarin data data apa yang bener-bener dibutuhin kan ada keluar adalah empat ternyata yang dibutuhin trust stability compassion motivation dan hope kepercayaan percaya sama leadersnya stabil itu stable ya stabil gitu ya apa ya caring empathy dan hope dan empat hal ini ini mau dibahas nanti tapi dilihat kalau kita nge-drive ini misalnya kita leader nih kita nge-deliver empat hal ini itu berdasarkan bakat kita masing-masing gitu misalnya contoh kalau misalnya i can share how do i drive apa namanya hope gitu ya sense of direction mungkin mas dacil menggunakan bakat yang lain gitu kan tapi adalah yang kita bisa mendeliver empat hal ini dalam masa pandemik ini nah itu mungkin sekarang aja ya tanggal 28 itu aja mungkin kalau akumulation ada linknya juga nanti mas Roma just one more question dari mas Irfan kalau boleh tanya first graduate cocoknya itu memperkuat strengthnya atau memperkuat weaknessnya sorry oke itu bagus ya jadi intinya kan dari researchnya Galop mengenai strength base ini adalah tadi dibilang it's okay to manage weakness tapi apa yang terjadi kalau kita alokasin waktu lebih banyak untuk fokus sama strengthnya kita ya tadi kita lihat kita akan engage sama apa yang kita kerjain saat kita ngerjain kita akan lebih engage kenapa? karena kita punya opportunity untuk melakukan yang terbaik setiap hari jadi gini ya pesannya bukan dikeluakin weaknessnya coba kita manage tapi kita fokus menggunakan strength kita jadi how you actually use your strength untuk memanage weaknessnya ini jadi itu ada aja yang berbeda kalau dulu jaman tuh apa pertama kali kerja setelah kuliah gitu ya setelah kuliah itu masih pasak conventional development conventional development itu artinya selalu ngeliatin gap ngeliatin gap ngeliatin weaknessnya setiap kali performance review ini rom weakness tapi sekarang dengan adanya generasi baru millennial generasi Z dan berikutnya orang lebih suka beribawa ke hal yang positif ya kan have that conversation mengenai strength apa yang your talent bakat tapi gimana caranya memanage weaknesses jadi itu berbeda ya jadi conventional versus strength based approach gitu itu aja kalau bisa sih memang kita ngeliatin lebih banyak yang apa yang strengthnya kita kita develop thank you thank you thank you thank you super interesting katanya thank you mas Roma sesinya keren banget tapi waktunya kurang kita ingin tahu lebih banyak mengenai mungkin kapan-kapan kita bikin sesi yang exercise testing ya mas Roma terus mas Roma bacain gimana kalau boleh kapan kita lanjutin dengan Instagram live mas IG live antara generasi yang muda ID dengan strength ID boleh gak gitu mas gak ada yang lihat nanti followernya dikit gak bisa interaksi nanti yang lain nanti dibahas lah pokoknya kayaknya kurang deh waktunya pingin tahu banyak lagi mengenai inilah mengenai pemahaman diri kita mas itu masih mudah-mudah saya jujur aja pengalaman memfind out about myself itu cukup lama jadi gak mau anak muda-mudah kelamaan pinginnya kayak si tadi temen gue yang bikin agate tadi tuh SMA udah tahu gue mau di gaming Arif kan Arif 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 untuk chapter 2 ya nanti iya 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 actually pernah ngobrol sama Arif dan memang dia menemukan bakatnya itu dari awal sebenarnya dari waktu dia muda tapi pernah dulu ngobrol tapi nanti kapan-kapan kita ini lah kita ngobrol lagi oke Mbak Diva aku kembali thank you banget Mas Roma thank you dan aku kembali ke Mbak Diva ya terima kasih Mas Roma Mas Undacil juga keren banget ini saya juga banyak catatan-catatan nih jadi ternyata gak hanya buat yang fresh graduate ataupun yang masih sekolah nah ini kita pun sama-sama belajar ini disini luar biasa nah nanti ditunggu untuk chapter 2-nya ya temen-temen ya Mas Romanya tadi udah oke udah setuju nanti tinggal kita jadualin aja Mas Undacil untuk saya oke dan oke temen-temen semua tadi karena waktu awal kan masih belum banyak yang join dan sekarang sudah banyak nah jadi saya mau share sekali lagi nah jadi acara ini terselenggara ya webinar ini itu atas kolaborasi dari Feature HR dan Gen Muda ID nah ini adalah free explosive webinar dan untuk membakali para generasi muda nah jadi dengan skills yang dibutuhkan sebagai persiapan bekerja untuk saat ini ya dan siapa aja yang akan mengisi sesi-sesi yang ada di Feature Gen ini itu adalah praktisi-praktisi HR handal sampai saat ini sudah ada 25 orang dari HR praktisi praktisi ya praktisi HR yang menjadi leader top leader di masing-masing company dan korporasi ya dan itu akan menjadi guest speaker di Feature Gen Leaders ini dan ini akan bertambah terus karena masih banyak ini yang ingin join juga ingin sharing juga nah untuk ini semua ya temen-temen semua jadi ingin berkontribusi ya contribute to the nation so stay tune terus every Thursday or Wednesday nah jadi antara dua hari itu dan next week itu akan ada menyambung ini ya ternyata menyambung juga temanya nah jadi kalau yang tadi dari Coach Roma tadi kan kita bisa tahu bakatnya kita bagaimana dan talentnya kita bagaimana dan bagaimana cara kita untuk fokus mengujudkan cita-cita hidup dan tujuan hidup kita itu dengan positive mindset akan dibahas dengan ini tema growth mindset jadi itu akan dibahas oleh Coach Bambang Yapri untuk minggu depan jadi stay tune terus jangan lewatkan acara ini keren banget dan itu sesi-nya akan saling terkait dengan sesi yang akan disampaikan oleh Coach Roma hari ini oke terima kasih teman-teman yang luar biasa pastinya dengan acara yang di initiate oleh Gen Muda ID nah bekerja sama dengan Feature HR nanti juga strength ID ikutan ya nah itu nah ini pasti akan menjadikan Gen Muda Indonesia akan menjadi lebih baik lagi terima kasih luar biasa thank you semua thank you Bro Roma thank you Mbak Diva thank you semua yang hadir bye bye bye